Selama bulan Ramadan, aparat TNI dari Kodim 0710 Pekalongan dan Polres Pekalongan membuat dapur umum yang dipusatkan di Korambil Kajen. Setiap harinya, anggota TNI dan Polri memasak nasi kotak sebanyak seribu porsi untuk dibagikan sebagai makanan buka puasa dan sahur. Mereka yang dibagikan nasi kotak dan sempako didata terlebih dahulu oleh Bawabinsa dan Bapin Kamtip Nas Desa sehingga pemberian bantuan tepat sasaran. Petugas juga membagi nasi kotak kepada para tukang beca dan parkir yang ada di Kabupaten Pekalongan. Aparat TNI dan polisi berusukan langsung memberikan bantuan berupa sembako dan nasi kotak kepada warga terdampak COVID-19. Apa yang dilakukan TNI dan Polri ini disambut baik warga yang menerima bantuan karena kebanyakan yang dibagi merupakan mereka yang mengagur. Dapet bantuan, ini lagi kesusahan, dapet kerjaan, dapet bantuan begini, terima kasih banget. Bapak berhenti bekerja apa gimana adanya virus ini? Ya, ini lagi berhenti bekerja. Gak bisa kerja berarti ya Pak? Iya, gak bisa. Dendim 0710 Pekalongan Letkol Infantri Arvan Johan Wihantanto menjelaskan, jika pembagian sembako dan nasi kotak merupakan upaya untuk berikan karboman masyarakat di tengah pandemi COVID-19, khususnya masyarakat yang terdampak langsung seperti pemberontian kerja. Dapur yang kita dirikan itu dari Jumat kemarin, sama-sama dengan Bores juga, setiap hari kita muter, mudah-mudahan kita bisa bertahan sampai sebulan ke depan lah. Tapi harapannya seperti itu, selamat puasa itu paling enggak kita bisa membagi makanan kepada mereka yang betul-betul masyarakat susah, sehingga butuh makan-makanan yang instan, yang langsung dimakan dan buka puasa. Untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, aparat kepolisian sendiri menghimbau agar warga tidak mudik ke kampung halaman. Apabila kepada pemudik yang sudah sampai ke Pekalongan, ya harus melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari. Dan kepada warga yang belum mudik, ya tidak usah mudik, karena sesuai dengan anjuran pemerintah, untuk bulan Ramadan tahun 2020 ini, untuk warga Pekalongan yang masih tinggal di luar kota atau perantuan, sebaiknya tidak usah mudik, karena situasi sedang wabah diurus COVID-19. Berharap dengan pendirian dapur umum, TNI Pultri selama bulan Ramadan bisa membuat masyarakat terbantu dan tenang bisa menjalankan ibadah puasa. Terima kasih.